Halo semuanya, welcome back to my channel balik lagi bersama aku Arsia Navisa di video kali ini aku pengen mereview produk yang mungkin kalian udah sering ngeliat, atau mungkin kalian punya dan pastinya mungkin kalian tau karena produk ini ada dimana-mana dan lagi booming banget pada saat itu, dan pada saat ini juga karena produk ini udah kayak best seller dimana-mana gitu, seperti yang kalian liat di timenail dan di titlenya aku pengen mereview produk dari St. Eve kalau misalnya kalian penasaran just keep on watching nah, jadi aku tuh baru banget dikirimin produk ini dari St. Eve maaf kalau misalnya aku ngomongnya salah karena sebenarnya aku gak tau gimana cara penyebutannya soalnya tuh disana St. Eve, mungkin St. Eve ya gitu deh, pokoknya aku gak tau gimana cara penyebutannya mungkin kalian bisa bantu aku di comment section nah, aku baru dikasih produk ini dan aku dikasih 4 varian yang pertama aku dikasih St. Eve yang radiant skin ini yang pink lemon and mandarin orange scrub abis itu aku juga dikasih yang ini gentle smoothing oatmeal scrub and mask sama aku juga dikasih yang energizing coconut and coffee scrub dan yang paling best sellernya yang paling-paling-paling best seller adalah fresh skin apricot scrub ini udah sampe dapet award winning gitu dari allure pokoknya ini yang paling best seller dan aku juga punya kalau misalnya kalian bisa liat disini dia tuh udah kayak packaging baru gitu karena sebelumnya packagingnya kayak gini nih empat-empatnya tuh packagingnya baru nah ada 4 varian ini semua packagingnya baru dan menurut aku eye catchy banget dibanding yang sebelumnya ini bener-bener warnanya lucu dan kalau misalnya kita liat tuh kita kayak pengen langsung beli gitu karena warnanya lucu dan bagus aku suka packaging yang ini nah untuk packaging yang lama aku juga punya aku udah beli dulu sebelum dia ganti packaging kayak udah rada lumayan lama ini yang blemish control itu yang apricot scrub ini untuk blemish and minimize minimize pores sebenernya sama aja sama yang ini apricot scrub sama aja ini yang paling best sellernya tapi ini yang packaging lama ini yang packaging baru bagus banget tuh kan tuh abisnya aku juga beli yang ini ini yang oatmeal scrub and mask ini buat soften skin and smooth smooth away dryness sekarang apa aja sih macem-macem masing-masing varian aku bakal jelasin ke kalian yang pertama yang paling icon dan yang paling terkenal yang mungkin kalian udah pernah sering lihat atau sering pake dan ini juga award winning gitu aku bakal ngejelasin yang pertama ini adalah fresh fresh skin apricot scrub gue tuh kayak selalu ngomong fresh screen fresh rain kayak susah gitu ngomongnya nah ini tuh buat deeply exfoliate and remove impurities for glowing skin abis itu kalo misalnya yang dulu disini ada tulisan ini tuh untuk blemish and minimize pores sebenernya aku gak tau beda apa enggak aku kurang tau juga apakah ingrediennya sama atau enggak cuman tulisannya disini beda walaupun disini sama-sama apricot scrub cuman yang disini buat blemish control ini buat blemish and minimize pores sedangkan yang ini untuk deeply exfoliate and remove impurities for glowing skin nah abis itu aku bakal ngejelasin yang baru aja yang baru ini itu di belakangnya udah ada tulisan jadi disini exfoliation factor ada tulisannya yang gentle moderate sama deep kalian bisa aku bisa zoom kalian bisa lihat disini yang gentle moderate sama deep kalo untuk yang apricot ini ini termasuk yang deep karena dia butirannya jauh lebih kasar dibanding yang lain mungkin abis itu dia tuh buat yang deeply exfoliate jadi dia untuk yang bener-bener ngangkat sel kulit mati sama bener-bener ngebersihin sampe ke dalam-dalam gitu karena dia deep dan dia mungkin butiran-butirannya lebih kasar dibanding yang lain makanya kenapa ini disukain banget sama banyak orang karena dia tuh bikin muka jadi glowing aku udah sempet pake yang ini aku belum pernah pake yang ini cuman pas aku pake yang ini ini buat muka tuh jadi glowing jadi lebih bersih kotoran bener-bener keangkat sel kulit mati bener-bener keangkat abis itu kayak baunya tuh enak gitu jadi buat kalian yang mungkin abis pake makeup tebel mau exfoliate gitu kalian pake ini ini ngebersihin banget dan dia tuh yang ngebuat kulit tuh jadi kayak kenceng gitu loh jadi biasanya kan ada yang kayak exfoliator tapi yang ngebuat kulit tuh kenceng terus kayak ketarik kalo ini tuh enggak dia tuh enggak aku belum pernah coba pake yang ini tapi ya mungkin sama kurang lebih cuman aku gak tau juga abis itu disini juga penjelasannya buah apricot ini terkenal efektif untuk melembutkan dan menghaluskan kulit kayak gitu loh abis itu abis aku ngebahas yang apricot aku bakal ngejelasin yang gentle smoothing oatmeal scrub and mask ini untuk smooth away dryness and even skin texture nah kalo yang dulu sama tulisannya ini untuk nourish and smooth cuman ya ngebedain yang apricot yang apricot yang disini lebih ke blemish control kalo yang disini gak ada blemish-blemish dan gak ada sama sekali penjelasan tentang pores or something dia tuh dia kayak cuman buat glowing terus deeply exfoliate kayak gitu-gitu tapi kalo yang disini dia ada penjelasannya kalo yang lama tapi kalo untuk yang oatmeal scrub and mask dia tuh sama penjelasannya tuh sama oh iya dan scene if ini dia tuh 100% natural jadi untuk kulit yang sensitif mungkin masih bisa kalo misalnya kalian gak biasa pake bahan-bahan yang berbahan kimia mungkin ini lebih cocok buat kalian soalnya kan ada exfoliate yang mungkin kebanyakan bahan kimianya kalian takut atau gimana kalian bisa coba pake scene tape ini karena dia bener-bener 100% natural kalo untuk yang oatmeal ini dia tuh gentle exfoliate jadi dia tuh gak terlalu yang sedip apricot jadi untuk kalian yang kulitnya sensitif atau untuk kulit kalian yang kulitnya kering kalian mendingan pake yang ini karena ini tuh untuk dryness jadi dia buat menghilangkan dry liquid di kulit aku zoom lagi dia untuk menghilangkan dry di kulit abis itu dia supaya lebih keliatannya smooth gitu supaya lebih keliatannya lembab gitu kulitnya terus yang oatmeal scrub and mask ini ini bukan cuman untuk sekedar scrub doang kalo misalnya yang tadi itu hanya scrub doang kalo yang ini tuh bisa dijadiin masker juga jadi kalo misalnya kalian pengen kayak tidur-tiduran dulu masker-maskeran dulu kalian bisa pake ini didim-in dulu selama beberapa menit abis itu baru di scrub jadi ini kayak two in one gitu dan ini pas banget untuk kulit yang kusam jadi mungkin yang lebih kayak kena polusi sinar matahari karena dia juga dapet mencerahkan gitu dan ini bagus untuk ngelembabin kulit menghilangkan flek-flek terus disini aku pengen jelasin yang energizing coconut and coffee scrub kalo disini ini untuk deeply exfoliate and leave skin and leave skin fresh and glowing nah disini itu exfoliatenya sama dia deep exfoliator gitu sama kayak yang apricot jadi ini cocok untuk yang bener-bener pengen ngangkat sel kulit-tulit mati yang kayak pengen ngebersihin sampe ke pori-pori ini pake yang deep lebih bagus pake yang deep abis itu yang ini sama dia juga kayak antioksidan dan juga ada vitamin C dan vitamin E jadi dia bagus untuk ngelembabin dan dia juga kayak apa namanya buat pampering sekalian terus kayak kulitnya jadi kayak keliatan soft kayak gitu-gitu dan yang terakhir disini ada radian skin pink lemon and mandarin orange scrub ini termasuk exfoliate yang moderate jadi dia gak sepenceng yang energizing sama yang apricot yang fresh apa fresh skin tapi dia gak selembut yang gentle smoothing juga gak yang selembut oatmeal juga dia di tengah-tengah antara dua itu antara yang deep sama yang gentle ya antara yang deep sama yang gentle dan ini untuk dullness sama radiant skin jadi dia untuk yang kayak warna kulit yang gak merata warna kulit yang kusam yang terlalu kena sinar matahari dia bisa untuk mencerahkan warna kulit dan meratakan warna kulit juga gitu abis itu juga bisa buat yang dry yang kulitnya dry oil to dry abis itu bikin kulitnya kelihatan lebih radiant lagi nah terus semua scrub kalau bisa itu jangan dipakai setiap hari karena lebih bagus dipakai 3-4 kali dalam seminggu jadi kalau misalnya kalian udah pake sehari mungkin bisa diselang-seling jangan dipakai setiap hari karena kalau misalnya kalian pake setiap hari kalian nge-scrub kalian muka setiap hari muka kalian tuh jadi lecet dan kulitnya tuh jadi tipis takutnya jadi malah iritasi jadi kalau bisa kalian pakenya selang-seling misalnya senen terus pake lagi rabu jadi jangan dipakai setiap hari karena kasihan kulitnya kalau misalnya terlalu banyak dieksfoliasi takutnya nanti mulai jadi iritasi kulitnya jadi kering dan jadi lecet gitu karena apalagi kalau misalnya kalian pake yang fresh skin sama energizing dia kan lebih kayak ke dips eksfoliat gitu kan takutnya terlalu kasar untuk kulit terutama untuk yang punya dry skin jadi kalau bisa pakenya pakenya gak usah terlalu sering cuman rutin jadi supaya pelan-pelan tapi pasti gitu kayaknya aku akan mencoba pake yang ini ini yang aku penasaran banget dari tadi dan dari pertama kali aku dapet paket ini karena packagingnya lucu dan ini untuk radian skin aku tuh banyak banget warna kulit yang gak rata jadi super duper kusam kayak disini tuh putih tapi pas disini hitam gitu jadi kayak ada belang kayak gitu disini putih karena ketutupan jilbab pas gak kena jilbab jadi hitam gitu aku pengen coba pake yang ini gitu soalnya kayaknya menarik banget dari packagingnya jadi sekarang aku akan ngebersihin mukaku aku akan ngebersihin makeup aku dulu terus aku akan balik lagi dengan bare face untuk cobain ini di depan kalian semua jadi supaya kalian tahu gimana aku pertama kali cobanya dan rasanya gimana oke aku udah bare face udah gak pake apa-apa kalian bisa liat aku banyak banget bekas jerawat aku banyak banget bekas jerawat kulit aku gak rata tuh warnanya ini udah mendingan banget dibanding yang sebelumnya di bagian sini aku gelap kantong mata juga gelap oke disini gak ada tulisan disuruh basahin muka dulu atau gimana-gimana jadi aku cuman pake ke muka dalam keadaan kering aja di sini sih gak ada tulisan disuruh basahin muka cuman cuman gue ngerasa kalau muka gue gak basah ini tuh susah banget dibawurnya gitu mungkin masih rada dibasahin sedikit tadi aku udah selesai cuci muka ini muka aku udah pake apa-apa kalian bisa liat glowing banget bersih gitu terus jadi kayak lebih halus kulit-kulit matinya di bagian sini ini terutama aku kerasa banget tadinya ada kulit-kulit kering bener-bener kering yang kayak rada ngelupas gitu terus ku scrub dikit sebenernya jangan terlalu kenceng gitu nge-scrubnya karena kalau enggak kalian bakal lecet tapi tadi aku nge-serpe pelan-pelan aja aku gini-giniin terus kayak kulit-keringnya kulit-keringnya sekarang ilang terus bentukkan dibagian hidung juga bagian sini ilang gara-gara di-exploit nah cuman menurut aku kayaknya mendingan kalian kalau misalnya mau pake ini kalau untuk yang kulitnya kering banget aku kan lagi kering banget kalau untuk yang kulitnya kering banget lebih baik kalian jangan pake pas dalam keadaan muka kering karena tadi aku dalam keadaan muka kering terus aku scrub gitu kan terus jadi kayak sakit gitu soalnya bener-bener mungkin karena ini lengket jadi kayak rada ketarik gitu loh mukanya pas di-scrub jadi lebih baik pas masih dalam keadaan setengah basah atau basah kalian pake ini di-scrub gitu jadi kayak pake sabun cuci muka aja gitu biasa pas dalam keadaan basah menurut aku itu lebih efektif dibanding kalian mesti keringin muka dulu terus baru pake ini karena susah banget dan kayak tadi rada pas abis cuci muka kayak rada merah gitu loh mukaku jadi mendingan kalian basahin dulu mukanya abis kalian pake ini sekalian di-scrub gitu tapi overall aku suka sama hasilnya kulit aku jadi kayak seger bersih banget terus kayak kulit-kulit matiin di pinggir hidung juga bersih udah gak ada lagi sama sekali kayak kulit-kulit kering kulit-kulit matinya nah pokoknya segitu aja review dari aku semoga bisa membantu dan bisa menjawab pertanyaan kalian yang mungkin membutuhkan kayak rekomendasi mendingan yang mana nih mendingan yang mana nih gitu tapi kalau misalnya ada yang gak lengkap mohon maaf banget kalian bisa cari review-nya yang lain di berbagai youtube channel yang lain juga dan sekarang St. Ives juga udah dijual di Wetson jadi kalian udah gak perlu susah-susah cari di online shop atau kayak mesti keluar negeri untuk beli karena sekarang udah ada di Wetson juga gitu dan semoga bisa membantu semoga kalian suka sama videonya dan sampai bertemu di video selanjutnya selamat menikmati